Dari Kamdipuristek telah memproyeksikan kebutuhan P3K di tahun 2024 yaitu sejumlah 305.115 Dan nantinya kita akan mulai familiar ya dengan istilah baru perekrutan meralui ruang talenta guru Namun dibalik itu disini ada kabar gembira untuk teman-teman tenaga honorer khususnya tenaga keberdikan atau tendik dan juga administrasi Ternyata disini nanti akan ada penuntasan pengangkatan P3K tahun 2024 untuk teman-teman tenaga keberdikan Dan juga sudah disambut ya yaitu dari Pemda yang telah mengambil langkah strategis untuk mengsusahkan kegiatan tersebut Kira-kira bagaimana persiapan kita supaya nanti kita bisa terakomodir untuk pengangkatan tenaga keberdikan di tahun 2024 silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya seperti yang telah disampaikan oleh Kamdi Buristek sebelumnya yaitu terkait tentang kebutuhan ASN guru dan juga tenaga keberdikan Atau Tendik tahun 2024 yang disampaikan pada tanggal 6 November 2023 di Jakarta Maka disini dari Kamdi Buristek itu telah memproyeksikan yaitu kebutuhan formasi P3K untuk guru dan juga tenaga keberdikan tahun 2024 Tentunya disini sebuah informasi yang sangat menyenangkan yaitu ada istilah Tendik yang disebut ya pada sosialisasi yang telah disampaikan oleh Kamdi Buristek Seperti yang disampaikan bahwasannya disini untuk di tahun 2024 ini nanti pemerintah itu telah menyiapkan untuk sekian ini ya nanti kebutuhannya Ada 305.115 yang mana dari 305.115 itu tentunya terpisah dari teman-teman yang tenaga keberdikan Jadi 305 ini adalah nanti untuk formasi yang P3K guru kemudian untuk yang tenaga keberdikan ini formasinya itu sebanyak sekian ini teman Yaitu selain itu ini kan diproyeksikan penuntasan formasi P3K guru 2024 sebanyak 305.115 kan Kemudian selain itu terdapat kebutuhan pemenuhan Tendik ini lainnya ini sebanyak 82.717 Tentunya disini nanti semoga teman-teman tenaga keberdikan nanti akan bisa terakomodir dari 82.717 ini teman-teman Kemudian informasi kedua ini kita dapatkan dari gpnn.com Bahwasannya disini pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk honorer teknis administrasi Dan juga malah disini teknis administrasi difasilitasi untuk kuliah S1 teman-teman Seperti yang kita kutip dari GPNN di Jakarta pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk honorer teknis administrasi Selain itu bagi honorer teknis administrasi yang belum S1 akan difasilitasi kuliah di universitas terbuka atau UT Kebijakan tersebut akan ditempuh oleh wali kota Madiun yaitu Maidi Dalam mengimplementasikan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 Tentang aparatur sipil negara atau ASN Yang dalam pasal 66 ini secara tegas memberikan batas waktu penyelesaian honorer sampai 31 Desember tahun 2024 Seperti yang disampaikan insya Allah tahun depan Untuk P3K 2024 kami fokuskan kepada honorer tenaga teknis administrasi Kota Wako Maidi yang ditemui oleh GPNN Seusai ujian sidang terbuka tugas akhir program dokter di universitas terbuka Pondok Cabe Tangkrang Kemudian wali kota yang sudah resmi menyandang gelar dokter administrasi publik Sekaligus menjadi lulusan pertama program doktoral universitas terbuka atau UT Ini mengungkapkan Madiun ini memiliki 800 honorer sebanyak 420 honorer sudah diangkat P3K pada tahun 2021-2022 Tahun ini yang akan diangkat ini sebanyak 179 honorer sedangkan sisanya ini diangkat P3K tahun 2024 Jadi tahun 2021-2023 ini kota Madiun fokuskan kepada guru honorer dan tenaga kesehatan Nah tahun depan kami alihkan formasi P3K 2004 kepada tenaga teknis administrasi tuturnya Dan dia menegaskan Madiun tidak akan membiarkan honorer tanpa status yang jelas Honorer yang masa pengabdian di atas 5 tahun akan diangkat menjadi P3K penuh waktu Dan sebaliknya honorer baru pekerjaannya hanya beberapa jam Maka akan tetap dipekerjakan dengan sistem kontrak atau baru waktu Prinsipnya kata wali kota Madiun Semua honorer tetap diperhatikan status dan juga kesehatannya Terkait biasiswa pendidikan S1 Madiun mengungkapkan akan memberikannya ini kepada honorer yang belum sarjana ya teman-teman Dan dia juga menyebutkan banyak honorer teknis administrasi yang belum S1 Sehingga mereka menjadi target Pemda untuk menguliahkan di UT Sampai saat ini Pemkot Madiun sudah memberikan biasiswa kepada 1250 warga Madiun Baik AS dan honorer siswa Program ini akan berkelanjutin ya Ini adalah tuturnya Jadi disini kalau di Madiun nanti teman-teman yang belum memiliki ijazah S1 Akan dikuliahkan gratis melalui tugas belajar ya Yaitu di Universitas Terbuka Semoga saja nanti daerah lain ini juga akan menerapkan hal yang serupa Dan selanjutnya juga untuk teman-teman yang berasal dari kalangan guru lulus passing credit di tahun 2021 Maka disini tentunya dengan jumlah formasi yang cukup sedikit di tahun 2023 Ini masih menyisakan yaitu 12.279 ya Ya mana disini dijanjikan oleh Kampil Puristek Untuk yang di tahun ini diangkat ini P1 sebanyak 50.248 Kemudian sisanya 12.279 nanti akan bisa diangkat di tahun 2024 Namun persyaratan utamanya tentunya disini nanti Untuk perlakuan prioritas utama ini dapat dilakukan sepanjang formasi Itu nanti diusulkan oleh pemerintah daerah Dan selanjutnya untuk sistem rekrutmen ASN di tahun 2024 nanti akan berbeda Jadi disini nanti sudah akan mulai diterapkan yaitu ruang talenta guru ya teman Nah ruang talenta guru disini adalah sebuah platform yang nanti akan bisa menghubungkan Antara calon guru dengan kepala sekolah atau suatuan pendidikan yang memiliki kekosongan guru Serta memfasilitasi Kampil Puristek dalam menempatkan guru dengan biasiswa atau insentif ke daerah Dengan suplai atau peminat rendah ya Jadi untuk ilustrasi rekrutmen P3K Guru tahun 2024 Keempat itu adalah kira-kira seperti ini Yaitu disini terdiri dari suplai 1 kemudian ada suplai 2 Untuk suplai 1 atau 1A ini adalah teman-teman guru mengikuti seleksi SSCASN Yaitu sama halnya seperti biasa ini ya Yaitu kita mengikuti seleksi di SSCASN Mulai dari proses pendaftaran Kemudian proses seleksi administrasi Kemudian pelaksanaan seleksi Dan juga pengumuman Kemudian kelulusan ini terjadi di ekosistem BKN ya Di SSCASN ini Nah setelahnya guru honorer yang lulus di SSCASN Berikutnya disini nanti data guru yang sudah lulus Ini akan dialihkan ke ekosistem RTG sebagai pool supply ya Berikutnya nanti kita akan diarahkan setelah lulus Itu adalah ke ruang talenta guru Kemudian disini nanti untuk PPG Prajabatan Ini tanpa mengikuti seleksi ya Teman-teman yang sudah ikut seleksi PPG Prajabatan Teman-teman sudah mengikuti perkuliahan selama 2 semester dengan biasiswa kampung di Buristek Setelah kita lulus UKMPPG Maka kita akan langsung dialirkan menuju ke ruang talenta guru ini Nah ini teman-teman Kemudian untuk peluangnya kira-kira seperti apa Tentunya disini adalah seperti yang dijelaskan Utilisasi dalam supply yang sudah dialirkan ke SIMPG MPG ini nanti akan ditempatkan Jadi kita akan antri di ruang talenta guru ini Dengan demikian apakah nanti untuk Tendik juga demikian Apakah nanti sistemnya berbeda Kemudian nanti kita pantau informasi berikutnya ya Yang jelas untuk teman-teman Tendik ini sudah mulai diperhatikan Mulai di tahun 2024 ini Selamat menikmati